Kamu tahu nggak, lele jumbo ku ini udah aku rombak dan aku fermak, makanya kamu aku bikin bahagia kali ini. Beda kan dari minggu yang lalu? Iya sayang, beda banget. Lele jumbo ku sudah aku kasih minyak bulu kumbu. Astagfirullahaladzim, sungguh tegas sekali kamu Fiyah, selingkuh di belakang aku. Awas kamu Fiyah. Hei, hei, ha? Kok pulang aja? Hei, tega kamu singkuh ya, Mak? Papa, tunggu Pak, jangan salah paham dulu, Pak. Salah paham apa? Kata kamu suami kamu pergi merantau. Ini siapa ini? Hantu! Bukan, itu suami aku. Aduh. Tunggu banget, siang hari ini. Hah? Sayang? Eh, sayang. Shh. Kamu ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Nanti didengar orang gimana? Waduh, nggak apa-apa sayang. Di sini kan sepi. Oh iya, aku itu udah kangen loh sama kamu. Iya, aku kangen juga sama kamu sayang. Tapi kita jangan di sini pegang-pegangan. Oh iya, siang ini ada nggak jatah buat aku? Soalnya udah satu minggu nih, kita nggak punya kesempatan untuk berduaan lagi. Boleh sayang, kamu datang aja ke rumah aku. Tapi tunggu dulu ya, soalnya tadi tetangga aku ada di depan rumah. Yaudah, sebentar lagi kamu calling aku ya. Oke. Yaudah, sekarang kamu mau pulang nih? Iya sayang. Gimana kalau aku anterin? Nggak usah, aku jalan kaki aja ya. Nggak apa-apa, aku anterin aja. Nanti aku anter sampai di belakang rumah kamu aja. Oke, yaudah ayo. Nggak mungkinlah aku membiarkan. Sayang, aku jalan kaki. Kamu itu kekasih gelapku. Iya sayang. Yang paling cantik. Yaudah, kalau gitu boleh gak meluk kamu sekali aja. Aduh. Yaudah cepet. Yaudah, ayo. Ayo, ayo, ayo. Iya sayang. Tunggu dulu. Halo sayangku. Sayang, kamu kesini ya. Sebentar lagi suami aku mau pergi kerja nih. Kira-kira 15 menit lagi. Yaudah, kamu sekarang siap-siap ya. Kayak biasa ya sayang. Lewatnya di belakang. Oke sayang. Langsung OTW ya. Oke. Daaah, I miss you. Mama, kenapain mama di luar? Nggak ada, Pak. Cuma cari jaringan tadi hilang jaringan mama. Papa udah siap ya? Udah. Ini mau berangkat ke kantor. Oh, mama udah belanja tadi kan? Udah, Pak. Tadi mama beli sayur wartel, Pak. Oh, sayur wartel. Oh, nanti mama bikinin papa sok wartel ya. Oke. Mama hati-hati di rumah. Soalnya papa pulang agak malam. Yaudah, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yaudah, kalau ada apa-apa hubungin aja papa ya. Oke, Pak. Terus sekarang papa langsung berangkat kerja nih. Iya. Nggak sarapan dulu. Nanti aja di kantor sarapannya. Oh, yaudah. Papa hati-hati ya, Pak. Iya. Duluan ya, Ma. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, Ma. I love you, Ma. I love you, too. Boba dua. Boba dua. Masuk. Hah? Itu pasti pangeran cintaku. Paswatnya kan boba dua. Wow. Sayang. Ayo cepat. Ayo cepat masuk. Nanti kelihatan semua orang. Iya, sayang. Ayo masuk. Ayo cepat, sayang. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Hah? Itu kan si Via. Kok dia peluk-pelukan sama cowok lain sih? Kayaknya bukan suaminya deh. Suaminya kan pergi kerja. Gerak-geriknya juga mencurigakan sekali. Pasti dia selingkuh. Wah, enggak benar ini. Aku harus lapor sama suaminya. I love you, sayangku. I love you, too. Cinta. Ayo cepat. Jangan lebay. Di dalam kamar aja. Wah, mereka mesra sekali. Ini fix. Pasti dia selingkuh. Hah? Dia masuk ke dalam rumah. Wah, ini enggak benar nih. Aku langsung telpon Bang Bian deh. Aduh, nomernya enggak aktif lagi. Gimana ya? Atau aku tunggu dia sampai keluar rumah. Nanti langsung aku fotoin. Sebagai warang bukti. Sayang. Iya, Manjo. Hari ini tuh aku sangat bahagia banget. Terima kasih ya, sayang. Oke, Manjo. Kamu tahu enggak? Lele jumbo ku ini udah aku rombak dan aku fermak. Makanya kamu aku bikin bahagia kali ini. Beda kan dari minggu yang lalu? Iya, sayang. Beda banget. Lele jumbo ku sudah aku kasih minyak bulu kumbu. Makanya lele jumbo ku sangat panjang kumisnya kali ini. Pantesan berdiri terus ya, sayang. Ya iyalah. Keras dan berlotus. Pokoknya terima kasih. Hari ini aku sangat bahagia banget. Dan aku cinta banget sama kamu, sayang. Ya iyalah, sayang. Kamu pasti akan meninggalkan suami ini. karena lele jumbo ku sangat panjang kumisnya. Oh iya, sayang. Apa, sayang? Aku itu rencananya ingin buka usaha. Buka usaha? Usaha apa emang, sayang? Usaha cucian mobil. Wah, bagus juga tuh, sayang. Terus? Nah, kebetulan sekarang modalku kurang. Uangku masih terkumpul sekitar 70 juta. Jadi, masih kurang 60 juta, sayang. Kira-kira kamu ada gak uang buat bantu aku mencukupkan modalnya. Soalnya habis 130 juta, sayang. Udah aku tanya sama kontraktornya. Uang aku ada sih, sayang. Cuman sekarang di dalam tabungan aku. Ya, kalau di dalam tabungan kamu ya berarti itu kan udah di tangan kamu, sayang. Emangnya, sayang, mau minjem 60 juta itu bukannya kebanyakan, ya? Ya, gak banyak lah, sayang. Kamu kan sayang sama aku. Iya, aku emang sayang banget sama kamu. Masa kamu perhitungan sih sama aku? Enggak, sayang. Aku enggak perhitungan sama kamu. Lagian kan itu uang bukan hasil kerja keras kamu. Itu kan paling dikasih sama suami kamu yang lombiuk dan loyuk itu kan? Iya, sayang. Jadi, dia tuh ngasih duit belanja dapur sama aku 3 jutaan. Tapi, aku jarang beli daging-dagingan soalnya dia enggak suka. Waduh. Dia tuh lebih suka makan sayur-sayuran gitu seperti kambing. Seperti kambing? Iya, sayang. Waduh. Hemat banget kamu ya. Suaminya cuma makan sayur dan rumput-rumputan. Waduh. Beruntung kalilah kamu ya. Dapat suami enggak royal. Nah, makanya sayang duit dari yang dia kasih itulah yang aku sering tabung-tabungkan. Makanya sekarang udah jadi 500 juta. Waduh. 500 juta? Iya, sayang. Berarti kalau kamu minjamin sama aku 60 juta masih sedikit itu. Masih sisa 440 juta. gimana kalau kamu investasikan saja uang kamu yang 440 juta itu kepada teman aku? Dia ada bisnis apa ya? Bisnis apa, sayang? Bisnis emas kalau enggak salah. Enggak ilegal kan, sayang? Bukan. Coba dengerin dulu. Jadi kalau kamu investasikan uang kamu yang 440 juta itu dalam waktu satu tahun akan beranak pinak menjadi 20 miliar. Wah bisa berlipat ganda, sayang. Ya iyalah kalau uang kamu sudah berlipat ganda menjadi 20 miliar kamu tinggalkan suamimu dan kita akan menikah kita tinggal di Bali kita akan hidup bahagia disana selama-lamanya gimana? Oke sayang aku mau kok nah kalau begitu secepatnya kamu transfer itu uang 500 juta ke ATMku oke? Oke sayang besok pagi pagi-pagi aku ke bank ya oke kamu janji ya? janji sayang I love you manjoku I love you too yes semoga kita sukses nah itu mereka udah keluar langsung aku fotoin deh buat barang bukti pas ini baik pak baik pak nanti dokumennya bakal saya lihat pak di kantor pak iya pak baik pak siap pak walaikumsalam pak pak eh iya ma aku ke warung dulu ya pak beli sayur oh yaudah hati-hati ya ma iya papa mau berangkat ya iya oke dadah papa hati-hati ya nah itu istrinya udah pergi bang Bian eh iya Nadia ada apa ada sesuatu yang ingin aku omongin bang apa ini penting tentang istri kamu si Fia kenapa istri aku dia selingkuh selingkuh iya Nadia kamu jangan nyebar-nyebar bitahok ya beneran bang Suwer aku gak bohong kok emangnya kamu punya bukti ada ini nih coba lihat nih Nadia Nadia sungguh jahat sekali kamu berani-beraninya kamu ngedit foto seperti ini aku gak bohong kok bang Suwer sudah lah Nadia aku tahu kamu itu belum bisa move on dari aku ya kan makanya kamu fitnah istri aku seperti ini sungguh jahat sekali kamu Nadia iya aku mesti cinta sama kamu tapi gak mungkin juga kan aku ngefitnah istri kamu Nadia Nadia ini tuh foto editan Nadia gak mungkin istri aku selingkuh enggak bang kemarin itu aku lihat cowok itu masuk dari pintu belakang mana mungkin ini editan coba kamu lihat baik-baik Nadia zaman udah canggih Nadia apapun bisa diedit melalui handphone ini enggak bang Suwer aku lihat dia peluk-pelukan lagi agar tidak ada kesalahpahaman antara kita bernanti aku tanya sama istri aku tentang foto ini bener atau tidak jangan bang dia gak bakalan jujur abang ini kenapa sih apa abang sudah dayus dibutakan oleh cinta padahal istrinya udah jelas-jelas selingkuh ini fotonya dibilang pula editan Nadia aku sangat percaya sama istri aku Nadia dia gak mungkin selingkuh aduh bang kamu kenapa sih apa kamu udah diguna-guna sama istri kamu Nadia Nadia kamu pasti cemburu kan lihat kemesraan aku sama istri aku aku gak cemburu kok aku bilang yang kenyataan kamu itu yang udah dayus yaudah Nadia gini aja coba kamu kirim fotonya sama aku enggak aku gak bakal mau kirim sama kamu atau kamu lihat aja sendiri kelakuan istri kamu itu kamu intip dia oke Nadia besok pagi aku buktikan tapi sempat foto itu tidak benar kamu akan aku laporkan ke kantor polisi oke aku tidak takut yang aku bilang kenyataan kok oke kita tunggu buktinya besok pagi emangnya jam berapa kejadiannya kayaknya setelah kamu pergi kantor deh baru selingkuhannya itu datang lewat pintu belakang emangnya kamu udah ada rencana belum buat mergoki orang itu berdua rencana sih belum ada aku ada ide apa bagus juga ide kamu iyalah Nadia gitu yaudah besok pagi kita buktikan oke bye kok aku jadi kepikiran ya sama omongan Nadia tadi apa benar istri aku selingkuh tapi akhir-akhir ini kelakuan istri aku memang berbeda sih dia suka nelpon sendirian bau badannya pun sudah bau rokok padahal kan aku tidak ngerokok selingkuh sama siapa dia ya mama hati-hati ya di rumah iya pak papa hati-hati juga ya disana iya ma mama disini jaga kesehatan ya iya papa juga ya jangan telat makan iya ma mama kalau butuh apa-apa tinggal hubungi papa aja ya iya pak papa iya aku sedih banget soalnya kan kita gak biasa jauh-jauhan seperti ini gak papa ma jaga hati ya buat mama baik ma mama juga gitu ya iya pak ini semua kan demi masa depan kita ma gak usah nangis ma tenang aja ma tenang papa aku pasti selalu merindukan papa papa pasti juga rindunya sama mama iya pak papa hati-hati ya di jalan iya ma papa pulisi dulu ya iya pak dadah mama dadah papa i love you i love you too ma nah itu cowoknya bang biar aku videoin tunggu 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 iya luego ya abrir... hay po pun sertangku bu jangan lupa Roa terangku pori agar 그다음에 Terima kasih banyak ya sayang Iya cintaku Kamu telah membahagiakan aku Di dunia ini Kamu telah memberikan aku Makan lele jumbo Dan juga Kamu telah mentransfer uang 500 juta itu Ke ATM ku Sungguh Kamu itu adalah orang yang paling Aku cinta di dunia ini I love you I love you sayangku Astagfirullahaladzim Sungguh tega sekali kamu Fia Selingkuh di belakang aku Awas kamu Fia Sayang tau gak Aku tuh bahagia banget Apalagi kan Suami aku merantaunya satu bulan Jadi kita bisa senang-senang Yes Itulah yang aku tunggu Hei 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 Kau perang aja Hei Tega kamu seringkuh ya man Papa Tunggu pak Jangan salah paham dulu pak Salah paham apa Kata kamu suami kamu pergi merantau Ini siapa ini Hantu Bukan itu suami aku Bukan itu suami aku Aduh Papa gak jadi merantau apa Enggak Aku itu ingin ngetes kamu Hah Ngetes aku Iya Karena aku dapat berita dari Nadia Kalau kamu itu selingkuh Hah Nadia Iya Awas tuh si Nadia Tunggu pak Jangan salah paham dulu pak Hei Gak lari Wih Urusan kalian Papa maafin aku pak Tega kamu selingkuh ya ma ya Kurang apa aku ma Iya pak Aku salah Aku minta maaf pak Tidak ada kata maaf ma Detik ini juga Aku salah kamu Hah Aku tidak mau pak Aku mohon pak Enggak lah Aku akan menghadap kedua orang tua kamu Aku menyesal pak Hehehe 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 Terima kasih.